Channel Zona Ready, tempat dimana kamu bisa nemuin berita menarik dan trending seputar dunia Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini ya guys, biar channel ini terus berkembang So, daripada banyak pikir, yow langsung aja kita simak videonya berikut ini, check it out Halo pran zoner, balik lagi di channel Zona Ready, dan kali ini Zona Ready akan membahas, ini dia nih guys, misteri ikan sepotong situ wangi kawali cemis jawa barat Iya, selalu ada misteri di dunia ini yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah tahu dan menarik untuk diungkap ya Agar kita bisa lebih hati-hati dan sadar bahwa kita selalu hidup berdampingan dengan dunia takasat mata Nah, berikut ini Zona Ready rangkum buat kamu nih, misteri ikan sepotong yang hidup di situ wangi kawali cemis jawa barat nih guys Eits, tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di bawah ini ya, karena subscribe itu gratis Biar kita lebih semangat lagi tuh, suguhkan konten-konten menarik buat kamu Ya, untuk warga cemis atau khususnya kawali, mungkin udah gak asing lagi nih, dengan yang namanya tempat wisata situ wangi Berlokasi di daerah Winduraja kecamatan kawali kebupatan Ciamis, situ wangi merupakan sebuah danau seluas 5 hektare nih guys Di kalangan masyarakat sekitar, terdapat dua kisah tentang asal-usul nama situ wangi, keduanya memiliki persi yang berbeda Cerita pertama berkaitan dengan kerajaan Galuh, yakni Prabu Wangi, yang pergi ke Mekah untuk berhaji Sepulangnya dari berhaji, sebagian air zam-zam yang dibawahnya tuh ditumpahkan ke dalam situ, kemudian lahirlah situ wangi Nah, sedangkan versi yang kedua diambil dari nama seorang penari ronggeng yang dulu sering berkeluh kesah di situ wangi Nama penari tersebut yaitu Nyimas Wangi Situ wangi pun tidak luput dari misteri nih guys Salah satunya dari berita yang beredar bahwa di situ wangi ini terdapat ikan yang hidup hanya dengan bagian tubuh sepotong aja nih guys Aduh, aduh Situ wangi merupakan obyek wisata air yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dan masuk dalam rencana pembangunan sejak tahun 2007 Dan baru bisa terrealisasi pada tahun 2014 Nah, menurut beberapa sumber nih guys Di situ wangi konon terdapat dua ekor ikan misterius nih guys bernama Sirawing dan Sikohkol Kedua ikan tersebut bertugas menjaga ikan-ikan yang ada di situ wangi Menurut warga sekitar, Sirawing dan Sikohkol ini merupakan suruhan eyang suba yang memelihara ikan di tempat tersebut guys Sirawing ini adalah sejenis ikan bentuknya seperti ikan gurame Tapi dagingnya udah tinggal separuh tuh guys Bahkan tulangnya tuh kelihatan Sedangkan Sikohkol, ikan berbentuk bulat besar atau sejenis ikan gabus atau lele Di badannya tuh menyimpan air Nah, menurut cerita yang beredar nih guys Kedua ikan ini saling bekerja sama tuh Ketika Sirawing ke pasir rengit untuk tersambah kekaruhun Sikohkol membuatkan jalan yang mengairi jalan agar bisa dilalui Sirawing Ada pun yang menyebabkan kedua ikan ini tidak memiliki tubuh yang sempurna adalah saat si tuwang ini resmikan nih guys Para tamu undangnya yang disuguh ikan mas Ikan itu kemudian dimakan tapi bagian kepalanya enggak tuh Selanjutnya, ikan itu yang tinggal kepala dilemparkan ke situ Seketika ikan mas tersebut pun langsung hidup kembali tuh guys Lalu ikan itu dinamai Sirawing Nah, enggak beda nih dengan Sirawing Cerita Sikohkol juga sama ya Yaitu menjadi santapan para perasmanan Si tuwangi namun bagian yang dimakan hanya perutnya aja Dan itu pun dibuang lagi nih ke situ dan kembali hidup Nah, itu dia guys misteri ikan sepotong si tuwangi kawali jamis persis Jona Randy Benar atau tidak keadanya walau halem ya Tapi yang jelas dimana pun kita berada Kita harus selalu menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan ya Agar kita selalu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan Thanks for watching Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini See you to next video And bye-bye